Assalamualaikum, hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan atau saya ada satu buah labu siam nah ini teman-teman untuk labu siamnya kita potong bagian pangkalnya dan kemudian kita gosok-gosokkan ini semakin lama di gosok akan semakin banyak getah keluar ya seperti ini, nah ini sudah kurang lebih cukup lalu kita potong, kita buangkan saja dan kemudian kita kupas sampai bersih wah ini untuk labu siamnya bagus banget ya teman-teman lalu kita potong menjadi 4 bagian dan buangkan bagian tengahnya atau bijinya ya dan kemudian kita potong-potong nah ini teman-teman saya memotongnya seperti ini ya lalu taruh di wadah tambahkan 1 sindok teh garam kita campur merata biarkan garam bercampur dengan labu siam ini boleh agak diremas-remas ya dan setelah dicampur merata diamkan kurang lebih 2 menit nanti cairannya akan keluar dan hasil labu siamnya akan agak lemtur ya dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya tambahkan 1 buah tomat kita potong menjadi 2 bagian tengahnya kita buangkan ini tidak mau karena keras dan ini tidak ada lalu kita potong-potong lalu ini ya teman-teman kita akan tambahkan 1 potong tahu nah ini kita buka ya lalu kita ini ya kita potong-potong ini tahunya tahu sutra ya teman-teman pakai potongnya seperti ini ya kotak-kotak dedu buat teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana caranya potongnya lalu saya tambahkan dengan 5 biji bakso ikan nah ini bakso ikan kalau teman-teman mau menggunakan lebih silakan ya dan jangan lupa dicuci bersih dahulu lalu untuk bumbu kasarnya saya tambahkan dengan 3 iris atau 3 potong jahe ini jahe jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong menjadi 2 bagian seperti ini lalu tambahkan 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek nah seperti ini saja sudah boleh ya teman-teman tidak usah saya jincang kita siap untuk masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan bawang putih dan jahe ini untuk airnya saya menggunakan 800 ml untuk teman-teman disesuaikan saja lalu masukkan labu siang sekalian masukkan ini ya bakso ikan kita aduk-aduk biarkan air mendidih dahulu nah ini teman-teman untuk airnya sudah mendidih ya dan kemudian kita tutup saja gunakan api sedang jenderung besar masak kurang lebih 10 menit sudah waktunya ya teman-teman lalu kita buka ya wah ini baunya harum banget wow ini bakso ikannya sudah kemampul ya dan kemudian masukkan tahu kita aduk-aduk biarkan air mendidih nah ini teman-teman untuk airnya sudah mendidih ya dan tahu pun juga sudah matang karena ini tahunya cepat saja ya karena tahu juga sudah matang lalu masukkan tomat dan kemudian kita langsung bumbi saja ya tambahkan 2 sindok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan tambahkan 1 sindok teh gula dan sedikit merijawa bubuk kita aduk merata ya kita campur-campur dan biarkan airnya mendidih ini untuk tomatnya boleh tidak terlalu matang ya teman-teman karena tomat boleh untuk buah ya dan ini saya ngasih bumbunya selalu saya kasih gula sedikit ya karena untuk penggantinya penyedap rasa ya teman-teman ini diaduk-aduk rata seperti ini biarkan air mendidih dahulu air atau kuah sudah mendidih ya teman-teman dan untuk tomat pun kurang lebih juga setengah matang nah ini diaduk-aduk rata jangan lupa tes rasa apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple, super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggudah selera resep ini ya teman-teman kuah labu siam atau kuah tahu boleh dinamakan kuah tomat ataupun kuah bakso ikan resep yang sangat simple ini tentunya disukai keluarga ya anak-anak pastinya juga suka banget karena cocok untuk lauk makan nasi lauk mie ya lauk makan mie juga nikmat banget dan digaduh seperti ini pun juga seger banget resep ini untuk bahannya pun juga mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau kalau teman-teman mau menambahkan itu ya daging silahkan boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati